Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Enggak flat, seneng aja, ternyata ada dukanya itu, ya bisa kali diceritakan masa jauhnya, masa kolamnya Mbak Diri dan bisa makinnya gimana Sebenarnya masa kolam saya itu ketika kampus mengajar tiga, disitu saya diberikan kesempatan untuk mengajar di daerah yang bisa digeskripsikan Seperti daerah terpencil, karena memang saya biasanya berada di daerah perkotaan, tapi langsung dihadapkan dengan keadaan yang signal aja tidak ada Kemudian juga keterbatasan lingkungan yang mendukung kehidupan saya, seperti misalnya Saya terbiasa mandi di kamar mandi kalau di rumah, tetapi di sana di sungai Mbak Di sungai, kemudian belum lagi tantangan ketika mengajar Misalnya saya di UTM itu biasanya observasi di lingkungan kampus yang memang masih sama seperti daerah saya Jadi dengan anak-anak yang paham bahasa Indonesia, kemudian prasarannya yang juga mendukung Tapi kalau di sana benar-benar berbeda Sekolahnya itu sudah di daerah yang sedikit miring, karena di daerah yang gunung, gitu Kemudian juga kalau minat belajar anak di sini, dan di sana itu berbeda, di sana itu masih rendah Kalau misalnya anak nyamur untuk berangkat sekolah sendiri-sekolah, ya akan sekolah Tapi kalau enggak, ya ini sudah seperti itu Jadi sekolah itu bukan suatu keharusan, kalau misalnya Karena mereka itu kayak prepare-nya juga sendiri untuk berangkat sekolah Karena orang tua itu sudah ke kebun dari pagi, dan pulangnya sampai sore sampai sore menjelang Madrid, seperti itu, Pak Nah di situ saya benar-benar di titik yang saya susah untuk menjalani 4 bulan tersebut, Pak Karena selain mata kuliah yang terkonfesi, saya masih ada mata kuliah yang harus diampung Di situ saya melewati 3 desa untuk mencari signal dan juga mengirimkan setiap tugas yang ada Itu susah sekali, kemudian juga apa yang saya ajarkan ke anak-anak agar menari itu saya perlu membuat ke dia dan sebagainya Tapi daerah tersebut masih jauh untuk mencari bahan-bahannya, Pak Seperti misalnya kertas A4 aja sangat susah, seperti itu Kemudian tantangan yang paling berat, komunikasi Anak-anak di sana masih mahir bersama juga saja Jadi waktu itu sempat saya kesusahan untuk menghadapi mereka Di saat 2 minggu pertama ketika saya ke sana, saya susah sekali pada akhirnya saya belajar sendiri Setelah kegiatan sekolah, dengan tim saya itu saya belajar untuk kosa kata-kosa kata keseharian agar bisa memandu anak-anak, seperti itu Kemudian karena daerah yang jauh, mungkin 10 jam kalau saya ada di nama-nama kayak ke sana Jadi selama 4 bulan itu saya hanya pulang 2 kali Yaitu ketika di bulan Idul Fitri dan juga pulang untuk selesai kejaran Dari situ kayak saya tuh yang orang yang masih apa-apa itu bilang masih ibu, apa-apa Itu menjadi hal yang sangat susah untuk saya, Pak Jadi ya dengan keadaan seperti itu saya banyak belajar Pokoknya apa yang ada di depan kita dihadapi saja Dan pada akhirnya di bulan-bulan terakhir itu Kayak program-program kami sudah terjalankan, apa yang kami usahakan itu sudah mulai nampak Itu membuat diri sendiri itu lebih bersemangat untuk menghadapi Dan akhirnya berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang ada di depan itu dengan sebaik-baiknya Kita usahakan masih totalitas Oke, luar biasa Mbak Lili Mbak Lili ini kan TG Paul ya, salam guru anak usia gini ya Bisa disampaikan opini tentang anak-anak Indonesia Oke, menurut saya anak Indonesia ini minyak dan bakat atau karakteristiknya itu luar biasa Menurut saya juga seorang ibu ataupun pendidik itu memberikan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik anak Anak Indonesia itu di 2045 atau di Indonesia emas akan menjadi anak-anak yang luar biasa Anak-anak luar biasa bukan anak-anak yang memang harus menjadi dosen, menjadi guru dan sebagainya Tetapi dengan potensi mereka, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya dan kehidupannya Mbak Lili Keren Mbak Lili, luar biasa Setempatnya Tadi ada yang lupa ya Mbak Lili kan bertugas sebagai asisten web Oh ya Pak Itu kegiatan yang paling Dari asisten web itu saya bergabungnya 2020 sampai dengan saat ini Bergabung, kata bergabung itu berarti tidak semua mahasiswa itu menjadi asisten power Iya betul Ada seleksi atau penataran Ada seleksi Oh ya silahkan lanjut Jadi dari seleksi itu alhamdulillah saya berkesempatan untuk tutupuksi dari asisten web sendiri Saya itu memiliki program kerja Kemudian selain itu menjadi asisten praktik dan juga menjadi asisten di prodi sendiri Ini tugasnya apa yang Mbak Lili konkretnya contohnya? Kalau di yang periode saat ini saya menjadi penahu jawab dari program Ngobrol Pintar Atau di Instagram di Instagramnya web7paututm Jadi teman-teman jangan lupa selalu ikut Di satu bulan sekali kamu selalu mengadakannya tiap malam minggu Itu akan membahas tentang parenting Atau bagaimana cara memberikan pendidikan ke anak Baik di rumah, di sekolah ataupun hal-hal lain yang menjadi keunikan anak seperti itu Kemudian saya di periode ini menjadi asisten atau yang membantu di prodi sendiri Jadi disitu saya juga membantu Biro Skripsi dan juga Sekretaris Prodi untuk penat administrasi dan sebagainya Iya, iya Tadi ada tiap sebulan sekali ada live Iya, ngobrol Pintar? Iya Pak Bolehkah saya diundang itu? Iya Pak, siapa? Iya, 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 iya Itu dengan Mbak Lilithah anti-hostnya atau ganti-ganti? Kalau hostnya ganti-ganti Ganti-ganti Luar biasa Mbak Lilith, nggak terasa nih waktu berjalan dengan cepat ya Kebetulan saya ada jadwal konfes lagi, 14.30 nih Kalau nggak ada, lancis sampai masa itu menarik sekali Nah, berikutnya Mbak Lilith, saya ingin ada kuat inspiratif dari Mbak Lilith, untuk disampaikan kepada teman-teman Buat dari saya, tidak penting ketika kamu jatuh, yang penting adalah bagaimana kamu berada di posisi tersebut Oke, berikutnya Siapa yang menjadi tokoh idola untuk Mbak Lilith? Idola salah? Oh, idola saya yang masih ibu saya, karena dari beliau saya bisa memahami dunia Ibu? Iya, ibu Tokoh populer di Indonesia siapa? Untuk saat ini, saya masih memandang orang lain itu masih sesuai standar atau oh misal Maudi Ayunda dengan porsi ini-ini Tapi saya kayak masih mengambil beberapa aspek dari beberapa orang Bukan yang satu orang yang memandang saya idola Contohnya dari Maudi Ayunda, apa yang diambil? Maudi Ayunda, saya suka management waktunya Maudi Ayunda di mana dari Maudi Ayunda, 30 menit ketika bangun tidur itu harus melakukan aktivitas fisik Menurut saya itu penting 30 menit setelah bangun tidur Setelah bangun tidur Jadi langsung aktivitas fisik Pak untuk 30 menit tersebut Dan Maudi Ayunda melakukan Iya, sama halnya Untuk management waktunya hampir persis Setelah sholat subuh Itu dilanjut seperti Kayak jogging dan lain-lain Nah, kemudian 30 menit setelah jogging kita harus refleksi diri Jadi cuma melakukan istirahat diri dari melakukan aktivitas fisik No handphone, no apa Walaupun handphone itu cukup di putar musik aja Putar musik aja Tadi udah dia memancarkan aktivitas diri gitu Jadi you do it? Yes Everyday? Iya Pak Kalau menurut saya ketika bangun tidur kita harus melakukan hal fisik Secara paling sederhananya kita harus mengata tempat tidur Menata tempat tidur Iya Hal itu bagi saya Kalaupun kita tidak siap di hari itu Kita bisa kembali ke tempat tidur kita itu juga agak keadaan nyaman Karena kita tadi sudah menata Itu secara sebetana ya Pak Oke Selama ini nih selama ini Yang dilakukan oleh Lily itu apa? 30 menit setelah bangun Saya setelah subuh jogging Subuhnya di mana? di kosongan? Iya Pak Di Jikos itu di jalanan Telang ini Kemudian kembali Saya ada dua rute Rute dari kosan atau Telang Indah ke kampus Iya Kemudian yang satunya itu ke arah yang ke Soecah Tergantung jamnya sih Pak Hampir tiap hari apa? Per minggu? Tiap hari Pak Tapi yang hari Jumat, Sabtu itu gak berada di sini Tapi itu tergantung di rumah Boleh jogging sama saya Boleh tak jogging juga? Boleh Jadi gitu ya Saya kadang pun nyari temen gak ada jogging Mbak Jadi malas gitu Mbak Iya Berarti punya sepatu lari sendiri Iya Pak Luar biasa Boleh teman-teman jogging barengnya? Sambil bikin kontennya Seru gitu Pak Seru ya? Iya Iya Sendirian kalau jogging? Dengan rekan kos Dengan rekan kos Betul lah ada temen gitu ya? Iya Padahal tuh yang bikin malas itu ada temen banget Iya sih Pak Betul Tapi kalau misalnya sudah konsisten walaupun kita sendirian tuh Gak masalah sih Pak Oke Saya menarik ini Bapak dan hati Itu Menarik soalnya Ehm Dari seorang modi ayunda Lili tuh mengambil manajemen wakunya Tolong sebutkan satu topo lagi Yang diambil Positifnya dari Pak Lili Hmm Positifnya yang lain itu Tepok siapa Mbak Lili yang dilakukan oleh Lili Oke Ehm Saya sempat bertemu dengan guru yang ketika kakus mengajar Beliaunya itu masih muda Diceber Iya Pak Diceber Namanya adalah Pak Deni Deni? Iya Dari Pak Deni Ada kontaknya Pak Deni? Ada Pak Dari Pak Deni itu saya juga sering melakukan sharing-sharing Terus beliau itu juga Memberikan motivasi yang menurut saya itu Sama Berhubungan dengan kehidupan secara langsung Gede enak gitu Iya Nah dari situ kayak merasa Dunia itu Kita harus kerja peras Kalau misalnya bukan kamu yang kerja peras untuk sekarang Itu mau sampai kapan Jadi kayak hal-hal kecil yang beliau katakan itu bagi saya Hal besar gitu Karena dengan tulusnya beliau menyampaikan seperti itu Menganggap saya amat Di daerah yang susah menurut saya Jadi itu sih Pak Nah oke Jadi kan Kata Pak Deni itu Kita harus bekerja keras ya Sampai detik ini Atau sampai detik ini Dari semester awal ya Iya Pak Hal terberat apa Atau kerja keras apa yang menurut diri itu yang paling susah Setelah dilaksanakan oleh diri Saya membangun amanah di Duta Fakultas Kilimu Pendidikan selama 2021 Kok bisa 20 itu? Ya karena di 2020 saya sudah dinatakan lolos Dan saya sudah tergabung di panggungi lupa Sudah melakukan carantina Tetapi kena keadaan yang COVID-19 Nah Oleh sebab itu saya belum digantikan atau dinobarkan Jadi masih menjadi finalist Tapi sudah bergabung di panggungan Nah disitu saya juga sudah aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di Duta Fakultas itu Kemudian ketemu 2021 saya berkesempatan di adakan channel final saya sendiri Nah disitu alhamdulillah saya menjadi winner dari Duta Fakultas Kilimu Pendidikan Dan langkah saya baru mulai untuk kepemimpinan Nah dari situ sangat luar biasa bodaannya Karena ini dua periode Saya juga harus merangkul teman-teman saya sendiri Yang dimana mereka itu kebadanan sudah semester akhir Dan berhubung saya masih semester 5 ke 6 waktu itu Dan itu hanya ada tiga orang yang semester 6 Jadi itu sangat susah untuk merangkul semuanya Yang satu ada yang sibuk skripsi Satunya sudah lulus kerja dan lain-lain Jadi disitu benar-benar saya hanya mengandalkan diri saya Dan mengandalkan diri saya Saya harus bisa Karena kalau misalnya anggota saya melihat diri saya yang lemah Dan menghadapi tantangan itu tidak tertarik Sebagaimana cara saya merangkul dan mengajak mereka Tetapi alhamdulillah di 2 Oktober kemarin Apa itu jabatan dan juga amanah menjadi Duta Fakultas Ilmu Pendidikan 2020 Yang akhirnya lain sehari 2021 Sudah saya selesaikan dengan diri saya Terima kasih Mbak Lili Mbak Lili itu tipe mahasiswi yang memilih berpacaran atau tidak? Tidak berpacaran untuk saat ini Tidak berpacaran untuk saat ini Tetapi kalau misalnya punya teman dekat Seperti itu masih komunikasi baik dengan orang-orang yang bisa dikatakan tertarik ke kita Ke saya gitu Saya juga masih merespon yang baik Kalau misalnya hal itu positif Ya pasti yang dong reddiao terharap Mbak Lili Ini masih kejelasan gitu kan Kalau diselaskan dulu itu namanya PBSI Mbak PBSI? Iya pacar bukan superia Itu seluruh dimonfaatkan sih Iya gitu Nah ini kayak gitu enggak? Bukan si Pak Bukan Bukan cowoknya Dan ada juga yang memilih untuk jomblo Oh Nah Mbak Lili juga saat ini berarti memilih untuk jomblo Iya jomblo sih Tapi ada yang mengerati Iya Mbak Lili tidak dikasih sinyal Pasti gak tau Hehehe Oke Mbak Lili Tadi ada yang lupa saya sampaikan Ada Ada yang disampaikan adalah cerita lucu Mbak Lili Iya Nah Selama Mbak Lili hidup ini Apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Lili Yang menurut Mbak Lili itu Konyol atau lucu? Apa ya Mbak Konyol? Mungkin sepertinya Apa ya? Hal yang saya anggap Konyol belum tentu orang lain mengatakan ya Pak Iya Seperti kayak Dikatakan tidak berani bertanya Ataupun Memang nubu gitu aja Ketika saya ikut beberapa lomba Kemudian Ya Di situ saya melakukan teknikal bikin penuh lebih dahulu Ya Terus sudah dikasih tau di ruangan ini Ini Padahal itu kan di kampus orang lain Tapi waktu itu saya dengan bedenya masuk ke sebuah ruangan Ternyata di ruangan tersebut adalah ruangan kepuliahan Jadi selama senajam saya cuman mikir ini kok yang dijelaskan kok seperti ini Saya kan seharusnya TN Terus saya tanya ke mahasiswa sebelah saya Maaf ya kak ini apa-apa TN Loh bukan kak itu kan gedungnya beda Bukannya nih Dan itu saya malu sekali Kalau dikatakan saya juga bukan mahasiswa sih no Tapi kok itu enaknya ikut perkuliahan ya Di kampus mana itu? Di UNESA Wak UNESA Luar biasa Itu karena berprestasi akhirnya bisa mengontrol kampus lain ya Mbak Lili ya Mbak Lili Maaf sekali dan saya harus akhir Karena waktunya sebenarnya menarik sekali Gampang-gampang kita bisa ngobrol lagi Podcast lagi Semoga tidak kesempatan secara yang diundang Ya Mbak Lili Kembali lagi Insya Allah Mbak Lili sudah dalam Keadaan menjadi seorang perempuan yang sukses Mungkin di sini tidak ganti Putri Indonesia Ya Ya Tidak ada yang impossible Ya Oke Mbak Lili Oke Sebagai closing statementnya Menurut Mbak Lili itu Siapa pemilik bibermanis? Pemilik bibermanis Setiap orang Setiap orang Karena dari setiap orang Orang itu bisa membawakan dirinya Bagaimana ketika menampilkan di depan umum Dan juga bagaimana setiap orang itu mempresentasikan dirinya Dari hal-hal yang sudah diperoleh Bagi saya Setiap orang itu Putri Terima kasih Kembali di atas wakilnya Di podcast saya Video ini Sukses selalu Ya Buatlah Terima kasih teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube Channel saya Dari Rwazhadhizhada Terima kasih See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.